Halo semuanya, selamat datang di channel gue, dan di video kali ini gue pengen ngebahas nih bagaimana cara menggunakan atau enggak cara nge-pairing gitu. Mic Wireless Saramonic Bling 500, by the way ini yang B1, link pembelian ada di sini. Nah, B1 dan B2 itu sebenarnya sama aja untuk tipenya, cuman kalau B1 itu ya 1 transmitter, kalau B2 itu 2 transmitter, dan harganya itu ya beda lah jelas. Kalau 2 transmitter, kalian bisa bikin vlog atau enggak bikin podcast berdua, ya itu bisa, tapi kalau untuk yang single, ya kalian cuman bisa ngegunain sendiri doang. Misalkan kalian beli yang single, tapi kalian pengen nambah, ya itu bisa, kalian tinggal pecat tombol pairing aja di sini. Jadi, ya enggak masalah, kalau kalian pengen beli satu dan beli lagi kemudian, itu oke-oke aja. Kenapa mikrofon ini banyak yang pake ya? Kontenrator, atau enggak influencer, dan artis-artis ini banyak yang pakein mikrofon ini. Yang pertama adalah karena kualitas suaranya yang udah oke, dan ini adalah versi alternatif gitu ya, misalkan kalian enggak bisa beli mikrode gitu. Nah, kalau brand ini udah oke sih. Tapi untuk sekarang banyak sih mikrofon-mikrofon yang harganya di bawah bahkan mendekati si Saramonic ini, tapi dia menawarkan fitur yang lebih oke gitu. Tapi karena si Saramonic ini udah nempel di hati masyarakat dan banyak yang pake juga, ya makanya si produk ini walau terkesan jadwal dan teknologinya itu teknologi lama, tapi banyak yang pake gitu. Dan kualitasnya pun enggak ngecewain sih, yang terpenting. Mik Saramonic Blink ini adalah mik yang sangat mudah digunakan, tapi ya sebenarnya banyak kekurangan sih. Ini salah satunya gue udah ngejelasin di akun Youtube gue ini. Nah, salah satunya kekurangannya dia tidak bisa digunakan, ya pake mode USB, dan ya ini terbatas banget. Tapi misalkan kalian pake kamera, atau enggak smartphone, atau enggak dicolokin ke mixer, ini udah oke sih. Sekarang gue pengen bahas kelengkapannya dulu ya. Nah, misalkan kalian beli dalam paket penjualannya itu, kalian bakal dapet mik lavalier. By the way, ini mik lavaliernya bukan yang Saramonic ya. Ini ceritanya aja. Dan kalian bakal dapet ini, kabel TRS2TRRS. Nah, ini TRS2TRS ya. Gue lupa nih. Nah, ini kabel buat dicolokin ke mic dan juga ke kamera. By the way, kalau untuk TRS itu beda ini ya, colokan ini ya. Kalau TRS itu ada 2 garis, kalau TRS itu ada 3 garis. Jadi, gue kasih liat contohnya dulu. Gue pake kabel yang lain. Kalau ini adalah kabel dari Soundtech. Jadi, kalian bisa belajar juga perbedaannya ke gimana. Kalau di Soundtech ini udah dikasih tau ya, ini harus dicolokin ke smartphone dan ini dicolokin ke kamera. Nah, ini bedanya apa antara smartphone dan kamera? Nah, kalau untuk ke kamera itu 2 colokan. Nah, 2 garis ini. Dia bisa ngerekam suara dari sini aja. Tapi, dia nggak bisa ngeluarin output suara gitu ya. Tapi, kalau untuk di smartphone, si kabelnya ini atau si jack ini, dia bisa mengeluarkan suara dan juga memasukkan suara. Jadi, ada timbal baliknya gitu. Jadi, makanya ada 3 nih. 2 output suara dan 1 input. Eh, 1 output dan juga 2 input. Ini buat speaker dan juga ini buat si ininya ya, mikrofonnya. Ya, intinya kalau smartphone itu bisa jalan duel gitu ya. Kalau ini kan cuma single doang. Dia cuma bisa jadi input doang. Tapi, kalau untuk yang suka smartphone itu input-output, biasanya gitu ya untuk perkabelannya. Kalau untuk di paket penjualan, si Saramonic itu dikasih yang ke smartphone doang. Jadi, dia fungsinya buat input doang. Kalau buat ngeluarin suara, ya ini nggak bisa cuy. Untuk menggunakannya itu sangatlah mudah. Nah, di sini gue pengen bahas apa dulu nih? Yang transmitter dulu ya. Nah, untuk transmitter si Saramonic ini bentuknya seperti ini. Nah, ini termasuk gede ya. Sebenarnya di tahun 2022, ini banyak brand yang menawarkan desainnya lebih oke dan bentuknya juga lebih keren. Tapi untuk Saramonic ini sih khasnya seperti ini. Ini gede banget cuy, tapi banyak yang memakai. Nah, di sini ada clip-on. Di sampingnya ada tombol pairing dan juga tombol volume. Ini buat ngegedein atau ngekecilin suaranya yang diterima oleh si transmitter. Nah, untuk di bagian samping ada USB di sini. Di USB sini berfungsi untuk charging only ya. Jadi, hanya untuk charging. Nah, kalau untuk mic ini adalah mic input. Nah, mic inputnya itu kita bisa colokin mic lavalier atau nggak. Kalian bisa colokin juga ke mixer. Nah, yang terpenting si colokan ini. Nah, ini kan ada colokan mic ya. Ini colokannya ada TRS. Ini yang dua garis ya jacknya. Nah, misalkan kalian mau nyolok ke mixer, ya usahain si ini juga sama nih. Ini colokannya. Jadi, kalian tinggal colok sini. Kalau yang ini TRS, sebenarnya bisa sih. Dan si ini sampingnya kalian bisa masukin juga. Kalau smartphone atau nggak kemana, ini bisa. Ini kalau kalian pengen ngerekam ke smartphone, TV, atau segala macam bisa. Tapi kalau kalian pengen ke mixer, tinggal colokin lagi jack yang lebih besar. Kalau misalkan si kalian masukin si ini, inputnya. Inputnya itu dari kabel gitu. Otomatis si capsule mic ini bakal mati. Jadi, ini nggak bisa dual record ya. Jadi, misalkan ini di colok, si ini bakal mati. Itu cara kerjanya. Nah, di sini bisa masukin mic lavalier, atau nggak kabel dari mixer, atau nggak. Ya, input lain juga bisa sebenarnya. Tapi, untuk inputnya via perkabelan di sini aja. Untuk USB, dia nggak bisa main gitu ya. Di sini ada tombol nyalakan. Nah, di sini bisa kalian lihat, untuk nyalakannya ini mudah banget ya. Jadi, tinggal di pencet aja. Dan di sini ada warna merah, biru. Ini ada 3 titik ya. Ada 4 lampu. Dan ini ada 4 titik. Nah, kalau merah ini dia artinya belum pairing. Pairingnya kemana? Pasti ke, ini ya. Recipernya. Untuk indikator ini, kenapa ada 3 sih, dan warnanya warna biru? Nah, di sini kita bisa ngatur gain volume juga nih. Misalkan, 1. Itu artinya sensitivitas suaranya itu dikecilin gitu. Ya, misalkan kalian ingin nonton konser, atau nggak suaranya banyak yang bising. Ya, kalian pakai yang 1 aja ini udah cukup. Dan misalkan kalian ada di ruangan yang, apa ya, yang butuh, ini lebih besar, suara yang lebih besar gitu. Kalian bisa tambahin gain-nya. Nah, ini bakal naik untuk si gain volume-nya. Sayangnya, si Saramonic ini nggak ada LED, ini ya, LED, apa sih, indikatornya. Jadi, kita agak kesusahan gitu buat memonitoring si suaranya. Beda dengan Godox yang ini. Ini kan ada monitoring suaranya ya. Jadi, kita lebih enak gitu. Apakah terlalu peak, atau nggak terlalu under, ini bisa diatur. Tapi untuk si Saramonic ini nggak bisa, cuy. Jadi, hanya seperti ini. Dan ini, kedap-kedip seperti ini, artinya dia sedang mencari sinyalnya. Si sinyal receiver dia belum, ini, belum menyambung gitu ya. Dan, misalkan, untuk baterai lemah, dia itu warnanya bukan biru lagi, tapi warnanya itu merah. Di bagian atas ada capsule. Ini mic-nya oke banget. Bagus banget, asli. Semua konten creator pasti pakai Saramonic. Dan untuk bagian samping udah dijelaskan. Dan untuk bagian samping sebelah sini, seperti yang udah gue bilang, di sini ada tombol volume plus tombol pairing. Jadi, misalkan kalian beli lagi seperti ini, tapi kalian pengen pairing ke sini, Nah, kalian tinggal pairing aja. Pencet tombol ini, pairing. Nah, ini si Saramonic-nya mati otomatis. Kalau dia nggak dapet sinyal dari si ini, ya. Tapi misalkan dia dapet sinyal dari si receiver-nya, dia bakal otomatis nyala terus-menerus dan langsung standby. Kalau tadi kan, kita di-man langsung mati. Untuk si Saramonic Reciper, sekarang gue bakal bahas yang ini. Dia itu bisa nge-charge. Di sini ada indikator charge ya. Dia bisa nge-charge di sini, pakai DC 5V. Dan kalau lagi nge-charge, dia bakal nyala lampunya. Dan untuk bagian samping, di sini ada line-out. Line-out-nya itu, ya, tadi dari sini. Nah, sebenarnya line-out-nya itu bisa disambungin langsung ke mixer juga sebenarnya. Jadi, dari mixer langsung ke line-out sini, ini bisa. Jadi, kalian nggak usah pakai. Ini juga bisa, tapi ya, ngapain ya. Nah, ini untuk si line-out ini, dia tuh cuma ada satu. Artinya dia masuk ke kamera atau ke smartphone kalian doang. Si Saramonic ini, mahannya nggak ada monitoring suara. Jadi, misalkan kalian mau ngerekam dan kalian pengen sambil monitoring, apakah suaranya terlalu peak atau nggak terlalu under. Ini nggak bisa, cuy. Jadi, ya, kalian harus nyalain indikator yang ada di handphone atau nggak di kamera. Kalau untuk monitoring secara langsung, ini belum bisa, cuy. Dan di sini, bisa kalian lihat, di sini hanya ada lampu dan juga tombol. Ini simple banget, ya. Untuk menggunakannya, ini tinggal disambungin aja. Jadi, misalkan kalian nyambungin ke kamera, yaudah, kalian tinggal ingin aja. Jepit aja ke sini. Lalu si line-out-nya itu masukin ke kamera. By the way, ini adalah Sony A6000, karena Sony A6000 nggak ada. Make external, ya. Jadi, ya, seperti inilah contohnya. Gue contohin aja. Nah, kalau untuk ke smartphone, kalian tinggal masukin aja ke smartphone. Nah, gitu. Kalau misalkan kalian colokin ke iPhone, by the way, iPhone gue lagi dipakain untuk mereka. Nah, kalau kalian pakai iPhone, kalian harus beli adapternya lagi. Nah, adapternya itu seperti ini. Nah, ini harganya lumayan juga, ya, untuk kabel sebesar itu. Tapi, untuk kualitas suara, ya, ini tuh nggak akan keganggu banget. Jadi, kualitasnya udah oke, gitu ya. Atau, kalian juga bisa beli yang seperti ini. Ini langsung ke mic-nya. Dari iPhone, langsung ke mic-nya. Jadi, nggak usah adapter-adapteran lagi. Nah, kalian tinggal pilih aja dan sesuaikan dengan kebutuhan. Selain ke kamera, smartphone, kalian juga bisa rekam via mikrofon eksternal. Kayak ini, zoom. Nah, misalkan zoom, kalian masukin ke line input. Jangan ke output. Ini mau buat monitoring, cuy. Kalian bisa masukin ke input ke sini. Nah, baru dia tuh ngerekam. Ini udah ke-detect eksternal. Dan, kita coba buat ini, ya. Apakah dia nyala dan mau main? Cek, cek, 123. Cek, cek, 123. Nah, ini udah nyambung. Nah, untuk penyambungannya ini sangat mudah, kan? Cuman gitu aja. Jadi, kalian bisa nyambungin dari mixer. Atau nggak langsung dari suara si microphone ini. Atau nggak, dari mic-lavalier. Terserah input-nya mau apa aja. Ini bisa, cuy. Dan output-nya mau ke kamera, mau ke smartphone, mau ke eksternal ini. Ini bisa. Terserah. Nah, yang disayangkan, dia tuh hanya main pake kabel doang. Tapi, nggak bisa main pake USB seperti ini. Jadi, USB ke smartphone atau nggak ke PC ini belum bisa. Tapi, untuk brand Soundtech yang gue punya ini, ini langsung bisa. Jadi, kalian tinggal colokin via kabel USB-C ke PC atau nggak tablet atau nggak ke smartphone ini udah bisa. Tapi, untuk si Sarmonic ya, kalian cuman ngandelin sih kabel line-out-nya doang. Ini lebih ribet sih. Dan, misalkan kita pengen menggunakan buat si smartphone. Kalian tinggal colokin mikrofonnya. Ini gue pake kabel satu lagi ya. Mikrofonnya. Dan, kalian colokin ke si smartphone. Dan, dia bakal ngedetect ada headset gitu ya. Kalau udah ada logo headset, berarti itu udah tersambung. Nah, untuk menggunakannya, kalian bisa menggunakan aplikasi bawaan dari si smartphone-nya. Ini udah connect ya. Jadi, kita tinggal nyalain aja. Ini udah connect. Kalau biru-biru udah connect. Kalau merah kedepedip, berarti belum connect. Dan, kalau udah, kita tinggal ngomong aja. Ini nih, salah satu yang ngebingungin kalian banget nih. Kenapa suaranya nggak keluar? Nah, biasanya seperti itu. Nah, untuk si mikrofon ini adalah mikrofon input. Input gitu. Jadi, disini tuh nggak ada output monitoring. Misalkan ada output monitoring, kalian harus dengerinnya via output monitoring. Tapi, ini tuh nggak ada. Ini hanya input doang. Jadi, kalian monitoringnya harus dibuka dulu. Nah, ini gue contohin ya. Si inputnya itu udah masuk. Sekarang kita okein. Ini oke. Kita simpen dulu suaranya. Dan, kalau kalian pengen nge-play. Nah, mau kalian gedein suaranya, ini nggak akan keluar, cuy. Karena, ya outputnya itu adalah via cable. Sedangkan, si Saramonic ini nggak ada outputnya. Jadi, misalkan kalian pengen dengerin suara yang ini. Nah, ini tuh udah ada suaranya sebenernya. Nah, kalian tinggal buka aja. Nah, kalau udah buka. Nah, kalau udah dibuka, ini udah oke. Nah, yang terpenting ya, suaranya itu masuk. Tuh, jangan enggak gitu ya. Dan, ini harus kalian buka gitu ya. Nah, sayangnya gitu sih, si Saramonic nggak ada output monitoringnya. Test 123, test 123, test 123. Nah, biasanya yang ada masalah itu, si smartphone itu nggak ngebaca si kabelnya. Nah, kabelnya itu harus kalian perhatiin. Kabelnya itu harus dari ERRS, artinya buat si smartphone, ke ERRS. Dan, ini jangan kebalik. Kalau misalkan kebaliknya begini. Ini kan TRRS-nya di out, tapi si mikrofonnya di sini. Ini juga untuk di sebagian handphone itu nggak kebaca. Jadi, pastikan si ininya harus bener. Kalau misalkan bawaan dari soundtech ini. By the way, kabel soundtech ini udah ada. Ini pon. Kalau ini harus ke pon. Dan, ini harus ke smartphone. Jadi, udah ada tandanya. Tapi, kalau buat si Saramonic ini, ini nggak ada. Ini rada ngebingungin juga sih. Tapi, yang terpenting kalian harus tahu garisnya. Garis 2 buat ke kamera, garis 3 buat ke smartphone. Gitu aja patokan. Jadi, kalian nggak usah ribet. Lalu, misalkan tetap nggak nyala gitu ya. Misalkan udah pakai cara itu, tapi tetap nggak nyala. Gimana caranya? Berarti, si kamera kalian nggak ngedetect bahwa itu itu mikrofon eksternal. Nah, kalau kalian nggak bisa ngegunain aplikasi dari bawaan ke handphonenya. Berarti, kalian harus pakai aplikasi pihak ketiga. Coba kalian download open camera dan tes di situ. Biasanya, kameranya itu bakal ngedetect kalau di aplikasi pihak ketiga. Sama dengan iPhone juga. Kalau iPhone kalian itu nggak ngedetect si ininya, si mikrofon wirelessnya. Kalian harus pakai aplikasi pihak ketiga juga. Biasanya, namanya ini nih. Gue bakal screenshot. Nah, tapi itu jarang sekali cuy buat ininya. Apa sih? Biasanya, otomatis masuk sih. Kecuali, kalian penempatan kabelnya itu ada yang nggak bener. Dan itu mengakibatkan si suaranya itu nggak ngedetect. Dan apalagi ya, yang mau gue sampaikan, udah sih gitu aja sih. Sebenernya, sangat mudah sih buat menggunain si Sarah Monique Blink ini. Jadi, nggak perlu ribet. Mau kalian ke smartphone, ke eksternal microphone, atau nggak ke PC langsung, bisa. Kalau kalian ke PC langsung, kalian tinggal masukin ke sini nih. Nah, kalian masukin si kabelnya ke sini. Ini ada colokan. Colokan mic ya. Jangan colokan yang lain. Colokan mic dan si mikrofonnya itu sambungin ke kabelnya. Gitu. Ini sangat mudah cuy. Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat gitu ya. Sorry ya kalau gue caka-cakan penjelasannya. Semoga aja ya kalian ngerti. Oke, thank you.